28 Manfaat Jeruk Nipis Untuk Kesehatan dan Kecantikan Jeruk nipis mengandung minyak terbang limonen dan linalol, juga flavonoid seperti ponsirin, hesperidin, roivolin, dan naringin. Kandungan buahnya yang masak adalah Sineberin dan N-Methylthiramin, selain asam citrat, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin A, B1, dan C. Asam citratnya mampu menjaga kekambuhan pada pasien pasca operasi batu ginjal. Inilah tips bagaimana memanfaatkan jeruk nipis sebagai herbal yang membantu penyembuhan penyakit. Ambein Sebanyak 10 gram akar pohon jeruk nipis dicuci bersih, lalu direbus dengan air 1 liter selama setengah jam, lalu saring. Diminum hangat-hangat 3 kali sehari. Amandel Kulit 3 jeruk nipis dicuci, dipotong-potong, lalu direbus dengan 2 gelas air hingga airnya tersisa 3 per 4, lalu saring. Air tersebut dipakai untuk berkumur-kumur. Lakukan 3 hingga 4 kali sehari. Anyang-anyangan Dua jeruk nipis dicuci, diperas, lalu diberi gula batu secukupnya dan 1 gelas air panas. Minum sekaligus sehari sekali. Batu Satu jeruk nipis dicuci, diperas, dicampur dengan 1 sendok makan madu dan sedikit garam. Aduk hingga rata, lalu disaring. Diminum 2 hingga 3 kali sehari. Atau perasan jeruk nipis ditambah sepotong gula batu, lalu diaduk hingga rata. Diminum 1 kali sehari sampai sembuh. Batuk disertai influenza. Potong sebuah jeruk nipis masak dan mengandung air yang cukup banyak, lalu peras. Seduh air perasannya dengan 60 cc air panas. Tambahkan setengah sendok teh air kapur sirih sambil diaduk rata. Minum ramuan ini 2 kali sehari, 2 sendok makan. Bau badan Cara pertama, potong jeruk nipis yang cukup besar menjadi 2 bagian. Olesi bagian irisan dengan kapur sirih tipis-tipis. Oleskan ke ketiak setelah mandi. Biarkan selama 5 menit, lalu bilas. Lakukan tiap pagi dan sore. Cara kedua, Beberapa hulai atau 10 daun muda jeruk nipis ditumbuk sampai halus, dilumatkan, bulung kecil-kecil seperti pil, makan 3 kali sehari. Batu ginjal Dua putir perasan jeruk nipis kampung diencerkan dengan 2 gelas air hangat. Minum setelah makan malam. Lakukan tiap hari selama 10 hari. Difteri Dua jeruk nipis dicuci, diperas airnya. Seduh dengan 1 gelas air panas, ditambah 1 sendok makan madu. Gunakan untuk berkumur selama 2 menit saat masih hangat, lalu diminum. Lakukan 3 kali sehari. Demam atau flur Cara pertama, 1 jeruk nipis dicuci, lalu diperas. Tambah dengan 3 siung bawang merah yang telah dilumatkan, dan 1 sendok makan minyak kelapa. Oleskan pada kening penderita. Cara kedua, 1 jeruk nipis dipanggang sebentar, dipotong, lalu diperas. Tambahkan 1 sendok makan madu. Minum sekaligus. Hai tidak teratur. 3 sendok makan air jeruk nipis, ditambah 1 sendok makan madu, dan 2 gelas air panas, diaduk rata. Minum selagi hangat, lakukan 3 kali sehari. Sehabis melahirkan. 1 sendok makan kapur sirih, ditambah 2 sendok makan minyak kayu putih, dan 2 butir perasan jeruk nipis kampung. Diaduk sampai rata, balurkan pada perut. Lakukan selama 3 bulan, tiap hari sehabis mandi. Agar perut terhindar dari keriput, tetap halus dan kempis seperti sediakala. Jerawat 1 jeruk nipis diiris, kemudian dikosokkan pada kulit wajah. Mencegah rambut rontok atau berketonggung. 2 jeruk nipis dipotong menjadi 3 bagian, oleskan pada kulit kepala sampai rata. Bungkus kepala dengan handuk semalaman, keramas keesokan harinya. Lakukan 3 kali seminggu. Melebatkan rambut 1 butir kuning telur ayam kampung dikosok dengan perasan 3 butir jeruk nipis kampung sampai rata. Gosokkan pada kulit kepala, pijat-pijat sampai merata. Biarkan selama 2 jam, baru dibelas dengan sampo merang agar rambut menjadi mengkilap dan lebat. Sampo merang dibuat dari 1 ikat merang, dibagar sampai menjadi arang, bukan abu. Rendam dalam air dan biarkan semalaman. Saring dan sampo merang siap untuk keramas. Menghentikan kebiasaan merokok. Iris 1 jeruk nipis, isap lalu minum air putih. Lakukan beberapa kali sehari. Vertigo Setengah genggam daun jeruk nipis dilumatkan. Tambahkan 1 sendok makan air jeruk nipis. Gosokkan ke tengku, pelipis, dan dahi. Lakukan 2 kali sehari. Radang tenggorokan Potong 3 buah jeruk nipis masak, lalu beras. Sedih air berasannya dengan setengah cangkir air panas. Tambahkan 1 sendok makan madu sambil diaduk rata. Selagi hangat, gunakan ramuan ini untuk bergumur selama 2 hingga 3 menit. Lakukan 3 kali sehari. Lendir di tenggorokan Potong 2 buah jeruk nipis. Peras airnya. Tampung di gelas. Tambahkan sedikit garam, lalu aduk sampai rata. Ramuan ini dapat diminum pada saat perut kosong. Kurap atau panu Cuci 1 genggam akar landep atau perleria prionitis L sampai bersih. Lalu tumbuk halus. Tambahkan air perasan 1 buah jeruk nipis sambil diaduk rata. Balurkan pada bagian kulit yang terkena kurak atau panu. Lalu balut dengan kain perban. Ganti balutan 2 kali sehari sampai sembuh. Demam atau panas saat malaria. Sediakan 3 lembar daun jeruk nipis dan daun kendal atau kordia obriguawil. Lumea balsamifera L. Dan 5 lembar daun prasman atau yupatorium triplinervei phahel. Rebus bahan-bahan tersebut dengan 3 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin, saring. Air saringan tersebut dibagi 2, diminum pagi dan sore hari. Terkilir 3 buah jeruk nipis masak dan banyak airnya dipulah menjadi 2. Masukkan ke dalam poci, lalu diseduh dengan setengah cangkir air panas, kemudian ditutup. Setelah dingin, diambil jeruknya, kemudian diperas dan disaring. Tambahkan 2 sendok makan minyak kayu putih dan 2 sendok makan minyak gendapura. Ramuan ini dipakai untuk mengurut bagian yang cedera. Setelah itu, minum 3 per 4 gelas air kelapa hijau muda. Lakukan 3 kali sehari. Pegalino Cuci daun jeruk nipis, daun ketepeng cina, dan daun sambiloto. Masing-masing sepertiga genggam. 10 lembar daun sirih, 2 jari akar kepayang, 3 jari akar kelor, dan 10 buah cabai rawit. Lalu tumbuk sampai halus. Rendam ramuan tersebut dalam 1 liter alkohol selama 7 hari. Air perasannya dapat digunakan untuk menggosok dan mengurut bagian tubuh yang sakit. Sakit gigi Campurkan air jeruk nipis, gilingan akar kejubung hitam, dan gilingan legetan warak masing-masing 1 sendok makan. Tambahkan 3 perempat cangkir air garam ke dalamnya, lalu aduk sampai rata. Selanjutnya, peras ramuan tersebut dan saring. Gunakan air saringannya untuk bergumur selama beberapa menit, lalu buang. Lakukan 4 hingga 6 kali sehari. Melangsingkan badan. Tambahkan air perasan 1 buah jeruk nipis ke dalam cangkir air teh hijau. Minum ramuan ini setiap pagi dan sore hari. Lakukan setiap hari. Menambah stamina. Campurkan sebutir kuning telur ayam kampung, air perasan 1 buah jeruk nipis, dan sedikit irisan gula merah. Aduk sampai rata, lalu minum. Lakukan sekali dalam seminggu. Tekanan darah tinggi. Sediakan 20 kuntung bunga dan 30 lembar daun jeruk nipis. Cuci sampai bersih, lalu tambahkan air perasan 2 buah jeruk nipis. Rebus bahan-bahan tersebut dalam 3 gelas air besi sampai tersisa 2 seperempat gelas. Minum ramuan ini ditambah sedikit madu. Lakukan setiap hari. Menyamarkan noda hitam. Jika kulit wajah Anda menampakkan pigmentnya lebih gelap pada beberapa titik, kosok lembut bagian yang menghitam dengan perasan jeruk nipis setiap hari sampai warnanya menjadi lebih muda. Mencerahkan kuku. Agar kuku Anda tidak terlihat kekuningan, celup dan rendam kuku jari Anda ke dalam campuran air dan perasan jeruk nipis agar warna kuku menjadi lebih cerah. Demikian 28 manfaat buah jeruk nipis. Semoga bermanfaat. Informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.